Mas Ali Imran, saya kira sudah tidak perlu disebutkan profilnya, ini sudah namanya sudah terkenal di Jagad Raya. Mas Ali Imran, nah kita mulai, apa, bagaimana, apakah, apakah betul, selama apa yang terjadi oleh, sama teman-teman yang melakukan tindakan terorisme itu selalu diawali dengan tindakan yang intoleran. Ini sekalian kita menguji, apa, hipotesis ya, sebuah teori, saya sering dengar bahwa ada tahapan orang menuju radikal dan tangga pertamanya itu intoleran. Silahkan Mas. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulullah, yang saya hormati, Hei Baidawi, dan kawan-kawan narasumber, hadirin semuanya. Jadi mungkin belum, apa, masih ada yang belum kenal saya. Jadi saya ini Ali Imran, hingga sekarang masih menjalani hukuman karena menjadi pelaku bom, bom Bali. Tadi kan teorinya Pak Mas Alamsah, bahwa sudah pasti, bisa dipastikan, kalau radikal itu mesti intoleran, intoleransi. Jadi supaya hadirin tahu, kami yang terlibat dan mengawali aksi teror di Indonesia, yaitu dimulai, kami mulai dengan pengeboman di rumah Duta Besar Filipina, di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Agustus tahun 2000, itu kami tidak ada, kami bukan intoleransi. Kalau kami yang akhirnya menjadi teroris itu intoleransi, sudah banyak sekali yang kami bunuhi. Tetangga-tetangga yang non-muslim, tetangga-tetangga yang LDII, tetangga-tetangga yang Ahmadiyah. Karena apa? Kami diajari untuk membunuh. Jadi saya ini lulusan Akademi Militer Mujahidin Afganistan tahun 1994. Adik-letingnya Jenderal Ibnu. Kalau Pak Ibnu, 93. Kami memang diciptakan untuk menjadi jihadis bahasa agamanya, tapi bahasa umumnya menjadi teroris. untuk menteror seluruh umat manusia yang membenci Islam atau menjadi musuh Islam. Sebetulnya itu. Sehingga cara membunuh dengan cara apapun kami pelajari. Itu. Nah, kenapa seperti itu? Apa yang membuat, ini penting sekali mas. Apa yang membuat kami melakukan pengeboman? Ini nanti ada hubungannya dengan peristiwa yang terakhir, yang kita beriatin. Yaitu pembunuhan yang terjadi di India. Bom yang kami ledakan untuk menyerang Duta Besar Filipina, Agustus tahun 2000, itu karena peperangan kami bersama Mujahidin Moro, melawan pemerintah Filipina. Jadi ada, ini efek balik ya? Nah, efek balik. Korelasi. Artinya bahwa dengan peristiwa itu, mereka kita balas. Oke. Di antaranya, Duta Besarnya di Indonesia. Terus kalau ditanya, kenapa kok di Indonesia? Ya, kami jawab. Karena kami tidak mengakui NKRI. Karena kami inginkan itu, NKRI itu menjadi negara Islam Indonesia. membalik lagi NII. Jadi supaya jelas. Nah, kemudian bom kedua. Bom gereja malam natal, serentak di beberapa kota di Indonesia. Tahun 2000, yaitu tanggal 25 Desember. Termasuk yang... Termasuk di Mojokerto. Saya yang melakukan. Itu kenapa? Karena kerusuhan Ambon dan Poso. Yaitu penyerangan yang dilakukan oleh Oknum Kresten terhadap umat Islam. Oleh karena itu Hambali. Hambali itu senior saya di Afganistan yang sekarang dipenjara di Guantanamo, Amerika. Oleh Amerika, datanglah ke Indonesia. Waktu itu dia di Malaysia. Dia ngajak kami. Dia pertama mengatakan kalau orang Kresten bisa menyerang umat Islam ketika hari raya Idul Fitri, kenapa kita tidak bisa memberi peringatan mereka ketika mereka natal. Oke. Nah, itu yang kedua. Oke. Yang ketiga, Pematrium Senen. Itu adalah untuk tujuannya untuk menyerang para pendeta yang mau pertemuan di situ. membicarakan masalah Ambon sama Poso. Jadi mau dibom dengan bom tas. Nah, pelakunya ini orang Malaysia. masih pakai jam Malaysia lebih cepat satu jam. Dari yang dijadwalkan. Dari yang dijadwalkan. Jadi sampai ke Indonesia jamnya belum diputar. Belum diputar. Sampai nyetel bomnya pun belum diputar. Seharusnya bom satu jam kemudian meledaknya sudah satu jam kemudian ketika dibawa. Kemudian bom Bali. Bom yang keempat berarti. Ini adalah untuk membalas pas caruntunya WTC, Amerika menyerang Afganistan, orang sipil pun pernah kena, kami ada hubungannya dengan Afganistan, maka kita seranglah orang-orang bule di Bali. Karena banyaknya orang bule adalah di Bali. Itu. Oke mas. Saya punya satu pertanyaan. Jika yang terjadi selama ini itu adalah kebanyakan respon, menurut jenengan, kita patut khawatir enggak dengan apa yang terjadi di India saat ini? Dan bisa terespon dengan pola yang sama ya? Di respon di Indonesia. Ya bisa jadi. Cuma kita berharap tidak. Karena begini, kesadaran saya sebagai pelaku bom Bali cukup untuk membuat kawan-kawan yang gemar untuk melakukan pembalasan ini sadar. Jadi perlu diketahui bahwa alumni Afganistan sama Filipin, teman-teman kami dalam jamaah Islamnya itu tidak kurang dari 400 orang. Yang terlibat pengeboman baru 20 orang. Berarti ada 380 orang. 60 orang itu Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang terlibat. Mudah-mudahan enggak terlibat lagi dengan aksi-aksi seperti itu. Makanya setiap ada sesuatu kejadian yang bernuansa sara, terutama terhadap Islam, saya paling ngeri. Karena jangan-jangan nanti pemikiran kawan-kawan itu begitu ada kejadian seperti ini langsung akan membalas. Itu. Nah itu. Jadi patut kita khawatirkan, tetapi kita, terutama tokoh masyarakat, semua lapisan masyarakat, semua pihak ini harus berusaha. Supaya kejadian seperti India ini tidak terjadi lagi. Tidak dibalas. Bukan, bukan maksudnya begini. Kejadian yang seperti itu jangan terulang lagi. Kemudian jangan sampai kita membalas. Karena enggak ada gunanya. Beberapa tahun yang lalu ketika kejadian Rohingya, itu kan ada kawan-kawan teroris Indonesia yang membalas, tapi bukan jamaah Islamnya. Ngebom ke Dubes Myanmar. Tapi pakai bom lontong. Jadi istilah bom lontong yang begini. Ketika dia di Ambon, itu kan kami itu membuat granat buatan. untuk menyerang umat Kristen. Granat buatan ini adalah seperti lontong. Jadi paralon besi itu, kemudian kita isi bom, baru kita lempar. Nah, ngebom ke Dubes Myanmar pakai itu. Belum apa-apa, sudah ditangkap oleh Pak Ibnu dan kawan-kawan Densur. Jadi itu tidak ada gunanya. Maka jangan lagi seperti itu. Cukuplah kita doakan, para Kiai, Pak Baitowi dan kawan-kawan NU semuanya pandai berdoa. Munajat supaya tidak ada pembalasan dan tidak ada kejadian. Amin, amin. Terima kasih, Mas. Saya, kita langsung ke Pak Ibnu. Pak Ibnu, tentang, ini sudah nyinggung perkembangan, perkembangan, apa namanya, kelompok teror ini, Pak. Tadi kita sempat mendengar ini, patut dikhawatirkan. Apa pandangannya, Pak? Pasti kejadian di India, kira-kira. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Mas Duki, Baitowi, para narasumber, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan adik-adik semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami diundang oleh Panitia untuk bisa hadir di sini. Kebanggaan bagi kami, bisa hadir di sini, untuk bertatap muka dan diskusi, sharing informasi, kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Sebelumnya, mohon berdiri, anggota kami, Pak. Ada berapa orang yang hadir? Coba berdiri, anggota Densus 88. Nah, tolong kameranya disorot. Terima kasih atas waktu yang diberikan. sebelum kami jawab pertanyaan tadi, kami akan sampaikan tentang perkembangan teroris dan radikalisme di Indonesia dari pengalaman dan pandangan kami, Pak. Mohon maaf kalau ada kekurangan nanti, Pak Alamsa mohon dibantu. Nah, terkait dengan perkembangan radikalisme dan teroris, sebelumnya bahwa seperti Mas Alamsa sampaikan, bahwa intoleransi itu adalah embryo dari radikalisme. Radikalisme adalah embryo dari terorisme. Sama seperti yang disampaikan oleh Mas Ali Imron tadi. Semuanya berawal dari intoleransi. Radikalisme tidak hanya di salah satu agama, tapi di semua agama ada radikalisme, Pak. di Katolik, di Protestan, di Hindu, seperti yang terjadi di India. Kemudian di agama kami, agama Islam, agama kita. Nah, semua ada pemahaman radikalnya. Nah, kemudian dampaknya adalah terjadi beberapa aksi teror di beberapa belahan dunia. Di Amerika, oleh kantor FBI di BOM. oleh penganut paham Katolik. Kemudian di Irlandia, penganut agama Protestan. Kemudian, Presiden Rajiv Gandhi dibunuh oleh pengikut pemahaman radikal agama Hindu. Kemudian, beberapa kejadian teror lain juga. Nah, kemudian terkait dengan radikalisme dan teroris di Indonesia, bahwa radikalisme dan teroris di Indonesia ini tidak lepas dari pengaruh-pengaruh dari seruan-seruan dari tokoh-tokoh ISIS yang saat ini. seperti Abu Bakar al-Badadi, Abu Ayman al-Iraqi, maupun Abu Muhammad al-Anadnih menyampaikan seruan-seruan. Salah satu contoh yang sampai sekarang masih ada di media sosial adalah kalau pintu hijrah sudah tertutup untuk masuk Surya, maka lakukan amalia di negara masing-masing. Ini yang menjadi dasar dari jaringan teroris di Indonesia untuk melakukan aksi teror di Indonesia, Pak. Nah, sampai sekarang ini selalu menjadi dasar dari Aceh sampai Timika. Pada saat kita tangkap terorisnya, selalu jawabnya ini fatwa dari Abu Bakar al-Badadi. Ini yang terjadi, Pak. Nah, kemudian berikutnya adalah bahwa dampak dari media sosial, Pak. Konflik di Afganistan, Pak Ali Imron dulu pernah kesana, butuh waktu 10 tahun untuk mengumpulkan para jihadis di seluruh dunia berkumpul untuk perang melawan Uni Soviet dari tahun 1979 sampai 1989. Sampai tahun piro, Pak. Kesana. 1991 sampai? 1996. Nah, dampaknya dari media sosial, konflik di Surya hanya dalam waktu 1 tahun, tahun 2014 seluruh jihadis di dunia berkumpul di Surya untuk melawan pemerintah Surya. Hanya dalam waktu 1 tahun, 20 ribu orang berkumpul di Surya. Nah, sebaliknya di Afganistan butuh waktu 10 tahun. Ini dampak dari media sosial, Pak. Dulu pada zamannya Pak Ali Imron ke Afganistan, media sosialnya nggak ada. Nah, sekarang 2014 hanya dalam waktu 1 tahun, Surya, porak-poranda, seluruh jihadis berkumpul untuk melakukan jihad di Surya. Nah, kemudian berikutnya adalah dari yang kita ini bahwa hasil penelitian indeks terorism 2017. Kita mendapat ranking nomor 42, Pak. Negara yang terdampak serangan teror. 2017. negara yang paling parah, Irak, yang pertama. Yang kedua, Afganistan. Yang ketiga, Nigeria. Yang keempat, Surya. Tahun 2017, kita masih mendapat ranking 42. Negara yang terdampak. Kita harus menjauh dari angka kecil, Pak. Nah, sekarang, 2019, kita mendapat ranking berapa? 35. Artinya apa? Artinya, radikalisme dan terorisme meningkat di tanah air kita. Nah, itu indeks dari global terorisme. Nah, ini menjadi tantangan kita. Kita harus menjauh dari angka kecil, Pak. Kalau bisa, ranking-ranking 80. Jangan tambah kecil ini. Itu, Pak. Kemudian, berikutnya, seruan-seruan tadi, dikirim melalui apa? Melalui tabloid-tabloid propaganda ISIS, Pak. Salah satunya, tabloid Al-Fatihin. Tabloid Al-Fatihin itu, tulisan-tulisan dari siapa? Tulisan-tulisan dari warga negara Indonesia, yang bergabung dengan ISIS, yang menjadi tokoh ISIS di sana. Contoh, adalah misalnya, Abu Bakara, Salimubarok Atamimi, Barumsah, Barum Naim, Gana Priyadarizal, kemudian, Munawar Kolil. Nah, dari beberapa orang yang kami sebut tadi, adalah ahli-ahli, penulis-penulis bahasa Arab. Dari pondok pesantren Ibn Mas'ud, milik Oman Abdul Rahman, yang ada di Bogor. Berangkat ke Suriah, bergabung dengan ISIS di sana, menulis buku-buku, Karangan Abu Muhammad Al-Maghdisi, Pak. Nah, ironisnya, Pak, buku-buku Karangan Abu Muhammad Al-Maghdisi, ini ada di media-media sosial kita. Ada di internet-internet, ada di Google kita. Bapak, bisa buka, namanya buku Mukoror Fitauhin. Buku Karangan Abu Muhammad Al-Maghdisi ini, menjadi panduan dari jaringan teroris di Indonesia, untuk melakukan radikalisme, dan melakukan asik teror. Setelah kita dalami, ternyata buku ini adalah panduan, untuk menjadi pelaku membunuh diri. Kenapa kami yakin bahwa ini jadi panduan? Karena, hasil penangkapannya di Sumatera Selatan, anak umur 14 tahun, kita tangkap, kemudian kita periksa, namanya Fajar, sekarang ditahan, kemudian, maaf kita ini, kita lakukan diradikalisasi, karena umur masih muda, kami interogasi adik ini, kamu kenapa ingin melakukan membunuh diri? Pak, saya dimasukkan ke pengajian khusus. Nah, pengajian khusus, pasti materinya kamu seperti ini. Pertama adalah, Mukoror Fitauhin, isinya adalah, pembatalan keislaman, togut ansor togut, kafir demokrasi, takfiri, hijrah, kilafa, daula, keistimewaan istihadi, dan mati sahid. Tujuh langkah inilah, yang saya yakini, kamu pasti bukunya dan ustadznya, menyuruh kamu untuk itu. Kata Fajar apa Pak? Kata Fajar jawabnya, Pak, yang Bapak jelaskan tadi, itu yang saya pelajari. Artinya, pengajian oleh kelompok teror itu, mencetak anak-anak kita, ibu-ibu kita, untuk menjadi pelaku bom bunuh diri. Dampaknya, sekarang kami sudah tangkep, yang dilakukan deradikalisasi, ada 11 anak, yang melakukan bom bunuh diri, dan ada yang bergagal meledak. Yang di Surabaya, ada 3 orang yang gagal meledak, anak umur 12 tahun, 8 tahun, dan 5 tahun, melihat kita sebagai polisi, wah Bapak togut, wajib dibunuh. Nah, bagaimana perasaan kita Pak, anak kecil umur 8 tahun, ketemu kita seperti itu. Nah, hasil dari apa ini? Dari tadi Pak, pengajian tadi, yang isinya materi-materi tadi Pak. Nah, kemudian, berikutnya, adalah, kita mengalami serangan teror itu, ada 3 gelombang. yang pertama, gelombangnya, kelompok dari Pak Ali Imron, alumni Afganistan. Berikutnya, dari 2006 sampai tahun 2006, 2007 sampai 2013, 2014, para alumni muru Pak. Nah, dari 2014 sampai sekarang, kita mengalami serangan teror, dan aksi teror, oleh warga negara kita, yang berbaikat ke ISIS. itu yang terjadi Pak. Nah, kemudian, ada beberapa, jaringan teror Pak, yang sekarang masih aktif, seperti Jemaah Ansar Udaullah, kemudian, Fikro Habamsah. Nah, ini, jaringan-jaringan teroris ini, berkembang ke, dari Aceh, sampai, Papua. Nah, ini dampak dari mana? Salah satunya, adalah pengajian secara manual, dan, dari media sosial. Kemudian, ibu-ibu kita Pak, TKI dari Hong Kong, TKI dari Taiwan, nah, ibu-ibu kita, dampak dari media sosial tadi, melakukan, radikalisasi dirinya sendiri. Begitu pulang, kepingin melakukan nasi teror, pengen menjadi pelaku bom bunuh diri. Tercatat, ada berapa Pak? Tercatat, sudah ada, 12 orang, yang kita tangkap. Kalau, gak berhasil kita tangkap, jadi apa? Oke. Nah, itu Pak. Nah, kemudian, mungkin itu Pak, sebagai gambaran, bahwa, radikalisme, dan terorisme, ini semakin berkembang, dan tugas dari kita semua, seluruh larapan masyarakat, terutama, pemuda, PBNU, harus, menandingi, di media sosial. Jangan kemudian, yang mayoritas ini, diem. Oke. Kita harus, harus, bisa mengalahkan di media sosial, seruan-seruan propaganda-propaganda, dari, kelompok-kelompok teroris tadi. Mungkin itu Pak, sebagai gambaran, mohon maaf, kalau ada kekurangan, nanti bisa kita lanjutkan, dalam diskusi. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak. Saya mau ke Gusnaji. Terima kasih. Saya ingatkan lagi, kepada Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah acara peci dan kopi, jangan lupa untuk minum kopi, yang sudah disediakan. Dan Bapak Ibu, eh Bapak, silahkan minum kopinya masing-masing. Saya kembali ke Gusnaji. Gusnaji ini, S1-nya, di Damascus, Suria, 4 tahun mas ya, di sana. Dan sekarang menjadi, sekjen ikatan alumni, Syam. Beliau menulis buku tentang, diantaranya tentang, bid'ah ideologi ISIS, daulah Islamiyah. Yang berkenaan sekali, dengan apa yang disampaikan, oleh Pak Ibu tadi. Mengenai ideologisasi, tentang, apa namanya, proses radikalisasi seorang, menggunakan teks keagamaan. Saya ingin tahu sedikit, Mas, biasanya yang paling banyak, itu digunakan, untuk mengideologisasi seorang, tentunya nanti ini, pertanyaan juga yang sangat relevan, kepada alumni-nya. Apa biasanya Mas, Mas Naji, yang sering sekali, diulang-ulang, dan membuat orang semakin, apa ya, yang awalnya slow, jadi, jadi kaku gitu. Silahkan Mas. Ya, baik, terima kasih. Saya juga ngawalin dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, memang persoalan yang kita bahas, pada sore hari ini, ini persoalan yang sangat, mencemaskan, dan, meresahkan kita semua, soal intoleransi. Intoleransi ini, kalau kita menyadari bahayanya, sebetulnya, menurut saya, lebih berbahaya, bahkan lebih dari terorisme. Karena apa? Karena negara kita ini, memang didirikan, di atas asas kebinekaan. Oke. Dan intoleransi itu, menggerogoti, sendi-sendi kehidupan bernegara kita. Sendi-sendi kehidupan berbangsa kita. Pak Sekjen PBNU, sempat menulis, salah satu opininya, di media masa, menyebutnya dengan, fenomena kita ini, sedang mengalami, era surplus radikalisme. Surplus radikalisme. Surplus radikalisme. Di mana, radikalisme ini, sudah menyentuh, hampir di semua lini masyarakat. Itu, mulai dari, masyarakat umum, pegawai negeri sipil, BUMN, sampai dengan TNI Polri. Nah, terkait dengan radikalisme, sebetulnya, sebagaimana tadi disinggung, sama Mas Rodali, saya sudah menulis beberapa buku, jadi, kita boleh, apa namanya, percaya dengan beberapa teori, yang berkaitan dengan, apa sebetulnya faktor, seseorang menjadi intoleran, atau radikal. Tapi, di akhir, kita tidak bisa mengingkari, bahwa, pasti ada legitimasi ideologi, dari suatu perbuatan, radikalisme, atau terorisme. Pasti ada latar belakang ideologi. Nah, memang, ini mengalami, jenjang. Kalau tadi, Mas Alamsah menyebut, intoleransi, di level paling bawah, mungkin saya menambahkan, di level yang lebih bawah lagi, yang lebih bawah lagi? Yaitu, eksklusifisme. Oke. Di mana, masyarakat hidup, mengisolasi dirinya, secara eksklusif, tidak mau membaur, dengan masyarakat yang lain. Ini juga, sebetulnya, menjadi, tahapan yang paling bawah. Dalam bahasa ideologis, mungkin beberapa, dipakai, misalnya, Al-Wala' wal-Baro. Konsep Al-Wala' wal-Baro. Konsep Al-Wala' wal-Baro. Al-Wala' itu, loyalitas kepada, yang satu kelompok. Baro' itu, permusuhan terhadap, kelompok yang lain. Atau, dalam bahasa yang lain, ini yang, dikatakan oleh, apa namanya, Muhammad bin Abdul Wahab, ideolog, kelompok salafi wahabi, dengan kalimat, Hajrul Mubtadi'ah. Itu, harus, kita harus, apa namanya, istilahnya apa, menghindari pergaulan, dengan orang-orang yang, ahli bid'ah. Oke. Nah ini, jadi, kalau misalnya, ada yang mengatakan, bahwa, konsep Al-Wala' wal-Baro ini, merupakan akidah Islam, kan ini yang sering dikampanyekan. Menurut jenis, benar atau enggak sih? Ya, tentu, persoalannya adalah, bahwa, ini sudah disalahpahami, lebih banyak. Istilah ini sendiri, sebetulnya, diambil dari, Ibnu Taimiyah, pada awalnya. Tetapi, kemudian mengalami, apa namanya, radikalisasi. Jadi kan, sebetulnya, sebagaimana jihad, jihad itu ada di dalam Islam, tapi jihad itu, maknanya sangat banyak. Dan tujuan jihad dalam Islam itu, untuk kehidupan, bukan untuk kematian. sebagaimana disebutkan oleh, Buya Syafi Ma'arif, jihad itu, di tangan mereka, menjadi, teologi kematian, bahasa beliau. Bagaimana, seseorang Muslim, ketika menjadi Muslim itu, yang dicari adalah kematian. Bukan konsep jihadnya yang salah, tetapi pemaknaan-pemaknaan itu. Sebagaimana ayat, hadis, karena, kelompok-kelompok intoleran, kelompok radikal itu, selalu melibatkan ayat, selalu melibatkan hadis, dalam setiap gerakan mereka. Persoalannya, bukan di ayatnya itu sendiri, atau hadisnya sendiri, yang tidak kita ragukan, validitasnya, dan otoritasnya, dalam beragama. Tetapi persoalannya adalah, pada penafsirannya sendiri. Karena ketika ayat, hadis, ketika masuk ke dalam wilayah penafsiran, ketika masuk ke dalam wilayah pemaknaan, itu menjadi subyektif. Tergantung yang menafsirkan pada akhirnya. Nah, kembali ke soal ajaran tadi. Memang, intoleransi ini, sumbernya ada di dalam pemikiran, menurut saya. Ada yang menganggap, simbol tertentu menjadi tanda, sebetulnya bukan itu. Meskipun memang ada simbol-simbol tertentu, yang menjadi identitas universal mereka. Tetapi itu bukan menjadi satu tanda yang pasti. Kalau saya amati, saya membaca dari berbagai literatur, yang digunakan oleh, kelompok-kelompok ini, misalnya di dalam kitab-kitabnya Syed Kutub, baik itu, Kitab Ma'alim Fitorik, atau Kitab Fidila Lil'quran, kalau saya amati, sebetulnya, berangkatnya adalah dari ideologi, pembitahan, yang pertama. Kemudian, pemusyrikan, pemusyrikan, penyesatan, lalu kemudian, apa namanya, takfirul hukam. Mesti, ciri universal kelompok teroris, itu pasti, mengkafirkan pemerintahannya. Dari setiap masa, dulu zamannya Khawarij, sampai dengan ISIS di hari ini, pasti memusyai pemerintahannya. Itu takfirul hukam, mengkafirkan pemerintah. Kemudian, setelah itu, setelah pemerintahannya kafir, masyarakat yang menjadi warga negara, di negara, di mana pemerintahan itu berkuasa, berarti juga kafir. Kita ini warga negara Indonesia, karena kita dihidup di Indonesia, menggunakan konstitusi, yang dibuat oleh anggota Dewan, oleh DPR, undang-undang dibuat oleh manusia, dan itu produk manusia, yang bukan hukum Allah, maka hukumnya kafir. Ketika pemerintahannya kafir, maka masyarakatnya juga kafir. Nah, itu berangkat ideologi mereka. Nah, karena sudah kafir semua, maka mereka menganggap, bahwa dunia ini, sudah kembali ke, zamannya Nabi, ketika pertama kali datang. Ini fase yang disebut, sebagai jahiliyatul alam. Jahiliyah, umat manusia ini, kembali kepada jahiliyah. Jadi dianggap semuanya jahiliyah ini. Iya, menjadi jahiliyah semua. Dan kewajiban mereka, untuk kembali mengislamkan. Oke. Untuk kembali mengislamkan. Makanya, kita diajak untuk kembali ke Al-Quran dan Hadis, kita kembali diajak untuk islam yang kafir. Padahal selama, dianggap mungkin mereka kita pakai kitabnya kerasakti, padahal kita dulu pakainya Al-Quran terus. Hadis kita gak pernah kemana-mana. Jadi kita gak merasa harus kembali lagi ke Al-Quran dan Hadis. Nah kemudian setelah jahiliyatul alam, maka langkahnya kemudian adalah wajibnya hijrah. Nah ini, terminologi ini kemudian yang dipakai. Hijrah. Nah dari situlah kemudian, tahun 2014, ada 70 ribu lebih warga dari seluruh dunia yang hijrah ke Surya. Dimana pada saat itu, itu saya sedang kuliah di sana. Waktu itu? Waktu itu. Sampai kuliah di sana itu 2009-2012. Tapi kemudian saya bolak-balik ke sana, juga mendatangkan beberapa ulama ke sini, mengantar. Sampai Desember tahun 2018, saya masih ke sana. Nah ini ideologi hijrah. Gak ada yang salah sebenarnya. Yang salah tadi pemananya itu. Nah setelah hijrah, tahapan berikutnya adalah jihad. Hijrah kemudian jihad. Nah jihad, kenapa harus jihad? Karena kita diwajibkan untuk mendirikan khilafah atau mendirikan negara Islam. Untuk mengislamkan kembali umat yang sudah jahiliah ini. Nah inilah kira-kira tahapan-tahapan yang menjadi apa namanya materi ideologi bagi mereka. Oke. Saya mau tanya sedikit, singkat saja. Konsep hijrah yang Anda paparkan tadi untuk hijrah ke Syam. Itu kan di sini banyak juga kita melihat ada fenomena hijrah di Islam perkotaan itu ya. Apa perbedaannya atau persamaan atau ada irisannya? Jangan-jangan. Ya bisa. Saya menduganya seperti itu. Memang berangkatnya dari sana. Meskipun pada apa namanya pada implementasinya ini mengalami apa namanya proses pelembutan barangkali. Tidak seserah mereka. Tapi kalau tidak kita antisipasi tahapannya pasti akan ke sana. Pasti ke sana? Ya. Contoh misalnya beberapa organisasi yang mengaku sebagai organisasi dakwah di Indonesia dan mereka mengaku tidak menggunakan kekerasan ini kan rata-rata yang ada di Indonesia ini kan rata-rata transnasional. kelompok organ transnasional yang mempunyai jaringan di Timur Tengah. Nah kalau saya sebagai orang yang pernah ngalami itu tidak pernah percaya kalau mereka itu hanya murni dakwah. Oke. Karena ini hanya tahapan. Apa yang Anda percaya? Mereka pasti akan mengangkat senjata juga. Seperti misalnya di Timur Tengah yang sudah terjadi. Misalnya katakan apa namanya untuk memperjelas saya sebut saja beberapa kelompoknya. Misalnya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu mempunyai sejarah catatan kudeta beberapa kali. Di Jordania di Libanon di Tunisia jadi kalau Hizbut Tahrir di Indonesia mengaku hanya murni dakwah itu bagian dari tahapan yang itu bagian dari siasah syariah mereka supaya tidak ditindak oleh aparat oleh Pak Ibnu tidak ditangkap mereka itu tapi pasti akan menuju ke sana. Tapi pada akhirnya juga akan menuju ke situ. Contoh lagi misalnya Ikhwanul Muslimin Ikhwanul Muslimin juga demikian. Nah yang membedakan sebetulnya antara yang di Timur Tengah sama yang di sini itu hanya persoalan mengangkat senjatanya. Di Timur Tengah sudah punya kesempatan untuk mengangkat senjata di Indonesia belum. Tetapi ideologinya itu sama. Isi kepalanya sama. Makanya dalam konsepnya Hizbut Tahrir itu mereka punya konsep namanya Tolabun Nusroh. meminta karena Hizbut Tahrir ini punya cita-cita mendidikan khilafah tapi tidak punya anggota DPR bahkan kepala desa pun tidak punya karena mereka tidak mengakui mekanisme demokrasi. Menurut mereka demokrasi itu haram makanya mereka tidak punya pejabat. Nah caranya bagaimana mereka kalau tidak punya pejabat tidak punya caluran aspirasi di parlemen maka bagaimana caranya Hizbut Tahrir ingin mendidikan khilafah ya bagaimana lagi kalau bukan makar pasti ujungnya akan melakukan makar. Terima kasih mas ini banyak sekali yang ingin disampaikan sepertinya dari narus ber narus ber yang lain tapi kita mau kasih kesempatan kepada Bapak Ibu semua kalau ada yang ingin ditanyakan bisa angkat tangan nanti kita kasih kesempatan ada yang mau bertanya? Oke terima kasih silahkan Pak mohon perkenalkan diri namanya meskipun saya sudah kenal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Baitul Khairi sehari-hari aktivitas saya di DPR staf ahli komisi 1 sebetulnya beberapa tahun kemarin saya juga ikut proses tentang kelahiran undang-undang teroris itu kan juga yang baru segitu undang-undang antiteroris dari 2018 itu ya betul tadi sekilas walaupun saya terlambat tapi saya menangkap beberapa hal misalnya kayak Bapak dari BNPT Pak ya apa Densus Alhamdulillah dari Densus gini Pak tadi mengajak bahwa mayoritas kita tidak diam sebetulnya teman-teman di generasi muda NU sangat tidak diam Pak untuk menghadapi artinya propaganda atau apa secara pemikiran dan lain-lain kita sering malah justru kita sering perang di media sosial itu Pak dengan kelompok-kelompok mereka cuma kadang-kadang ada yang membuat kita kadang-kadang juga aneh misalnya dalam penyikapan kemarin rame-rame bahwa ISIS yang ingin pulang seolah-olah dari pejabat itu sendiri itu memberikan apa ya orang kulan artinya ada misalnya saya apa ada komentarnya dari Pak Kepala BNPT silahkan pulang nanti kita pekerjakan di BUMN saya itu ngelus dada Pak asli ngelus dada itu orang yang selama ini mereka menyianati bangsa kira-kira mau dirangkul sedangkan kita berdarah-darah disini kerja ojek online aja kadang-kadang susah Pak gitu kira-kira oke mungkin bisa langsung ke poinnya Mas lah ya artinya begini apakah kemudian saya tangkap seluruhnya pantaskah kemudian ISIS yang kemarin di Suria itu kemudian kita terima sebagai warga negara kembali itu pertanyaannya siap yang kedua kemudian gini Pak Cak Imron gitu kira-kira Cak Imron karena beliau mana Lamongan Pak ya dari Lamongan oh iya jadi Cak Imron kemudian gini Pak jadi memang sebetulnya dari dulu juga banyak lah SX kombatan begitu itu yang juga punya tanggung jawab yang sama artinya sekian tahun dia telah merusak pikiran orang banyak yang ada di Indonesia misalnya gitu kira-kira ya monggo artinya ayo diskusi itu rutin kira-kira bagaimana cara untuk menangani itu juga karena mungkin dari Cak Imron ini juga sudah udah tahu bagaimana cara menangkalnya sebetulnya kan gitu-gitu dan sel-selnya juga dapat sudah paham apalagi kata Gus Aziz bahwa tahapannya untuk jadi teroris itu begini ada hijrah ada apa loh sekarang udah di media sosial dan kita gamblang bahwa ada gerakan hijrah kita tahu bahwa kita harus oh ini nih cikal bakalnya dan kita harus secara dini juga cara pencegahnya bagaimana kelompok-kelompok ini yang misalnya harus diterapkan bersama-sama mungkin itu aja pak oke terima kasih mas Betul kalau tidak ada saya mau langsung ke Pak Ali Imron untuk nanggapin sedikit tentang apa yang disampaikan yang mana yang mana yang mana yang mana pemulangan oh pemulangan saya kira sudah selesai ya sudah selesai pemulangan ya sudah selesai para hadirin semua khususnya mas yang tanya tadi jadi dalam masalah deradikalisasi itu saya merasa saya yang paling tanggung jawab oke untuk mengembalikan pemikiran itu oleh karena itu saya sampai konslet sama kakak saya Ali Gufron alias Mokhlas dan Amrozi plus kawan saya satu letting di Afganistan Imam Samudera ketika kami sama-sama sudah ditangkap di Mapolda, Bali waktu itu saya ajak ayo kita sadar pembali kita niatkan untuk jihad kita harus ingat jihad jihad sejak zaman disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad kalau jihad itu kalah pasti ada kesalahan nah kita ini sudah ditangkap berarti artinya bahwa kita ini kalah bom Bali saya belum satu bulan Amroji sudah ditangkap tiga jam kemudian saya DPO jadi saya ini yang disebutkan Amroji kedua setelah dia yang terlibat pelaku bom Bali artinya bahwa sekarang mayoritas toko pengebom Bali ini sudah ditangkap ayo kita sadari bahwa ini jihad yang salah tapi akhirnya tetap ngotot bahwa saya yang disuruh tobat ya sudah lah akhirnya kita pecah pisah akhirnya saya sejak itu mengkampanyakan untuk deradikalisasi nah kesulitan saya sampai sekarang ini mas saya lakukan selama 17 tahun di penjara ini tidak ada waktu sedikit pun kecuali deradikalisasi baik melalui media atau melalui orang besok selalu saya tekankan sampai pernah Nurden Emtop sama dokter Azari ketika masih ada itu saya pesankan kasih tahu dua orang itu jangan melakukan aksi lagi ya kalau masih melakukan aksi jangan disalahkan saya kerjasama polisi nangkap mereka sampai seperti itu dan murid-murid saya binaan saya sejak pertama sudah saya kirimi surat saya pahamkan Alhamdulillah dari ratusan orang sampai sekarang tidak ada yang terlibat nah ini permasalahnya nah yang jadi ganjalan dalam deradikalisasi itu nyelelenya beberapa toko diantaranya masih nyelele bahwa terorisme di Indonesia ini adalah rekayasa atau konspirasi ini yang nyeleneh akhirnya sulit kita memahamkan ke masyarakat kita ajak untuk deradikalisasi bersama-sama karena deradikalisasi itu tidak cukup tanggung jawab saya sebagai mantan dan toban tidak cukup tidak cukup BNPT tidak cukup tapi semua pihak harus karena namanya teroris supaya nanti tidak bingung saya sampaikan teroris sekarang ini ada dua kubu satu yaitu Al-Qaeda dan yang berafiliasi dengannya yang kedua ISIS dan berafiliasi dengannya masing-masing ini bermusuhan bermusuhan dua kubu ini kita harus bersyukur daripada bersa bersatu kan gitu jadi supaya nanti tidak bingung ada perbedaan nah kami ini JI Darul Islam dan kawan-kawan ini afiliasinya tetap ke Al-Qaeda itu supaya tidak bingung kami juga yang berafiliasi ke Al-Qaeda ini juga dimusuhi oleh ISIS jadi yang pertama dijadikan musuh oleh ISIS itu justru jihadis atau teroris yang afiliasinya ke Al-Qaeda nah seperti ini ini tantangan oleh karena itu bahwa kita yang cinta NKRI ini harus semua harus semua pihak harus terlibat dalam deradikalisasi kalau yang misalkan belum tahu caranya bagaimana monggo soan besok saya ke rutan narkoba polda metro jaya saya akan terima saya akan kasih resep-resep bagaimana di masyarakat untuk menghadapi ideologi mereka ini baik yang ISIS ataupun yang Al-Qaeda terima kasih tapi saya ada pertanyaan sedikit ini sering kita mendengar begini orang itu kalau sudah ketemu teror teroris di penjara itu boro-boro malah dia jadi teroris juga katanya jadi semacam menjadi institusi malah jadi kampus penyebaran penyebaran itu benar terjadi atau bagaimana benar tapi kan saya hanya merekomendasikan ke saya bukan ke yang lain kalau ke yang lain nanti bahaya makanya sering saya sampaikan terutama ke Pak Ibnus sebagai Densos BNPT itu begini sampaian jangan mudah percaya sama teroris kecuali sama Ali Imron apa bedanya apa bedanya Ali Imron dengan yang lain beda karena saya sudah teruji kan gitu teruji betul-betul meluruskan teruji betul-betul bahwa menyadari kesalahan itu dan itu Pak Ibnus dan kawan-kawan yang tahu bagaimana saya teruji nanti saya tanya ke Pak Ibnus oke terima kasih mas saya terakhir ini sebelum saya lupa ini seberapa besar intoleransi itu menyumbang terhadap apa namanya gerakan radikalisme terorisme jadi kan ada wabah intoleransi mas alam ini tiap tahun mencatat tiap tahun mencatat ada perusahaan rumah ibadah ada penolakan terhadap ini ada kelompok yang didiskriminasi terus sepertinya bertambah mas semakin nah itu ada gak sih kalau ini naik misalnya itu juga naik gerakan terorismenya atau seperti apa jadi begini tentang intoleransi dan anti keberagaman itu saya sebagai teroris itu justru kaget kagetnya begini saya ikuti apa istilahnya gonjang-ganjing itu pasca kasus di media di macam-macam masyarakat ini yang muslim maksudnya kok lebih brutal daripada teroris kan gitu maksudnya begini dalam komentar dalam hal-hal yang berhubungan dengan intoleransi dan anti keberagaman itu kok saya itu kan sudah gak ada di Indonesia ini yang sebesar saya keterlibatannya teroris sampai sekarang oke saya ditangkap BB saya barang putih saya masih 2 ton bom M16 masih 7 pucuk peluru ribuan dari berbagai kaliber TNT masih 20 kilo jadi keren kemudian hingga sekarang belum ada yang menyamai teroris di Indonesia jangan sampai ada maksudnya begini artinya bahwa belum pernah ada teroris yang berani membawa 1 ton bom kecuali saya oke itu kan yang bunuh diri itu kan belum lancar nyetirnya jadi mau bunuh diri itu minta diantar oleh korlapnya coba mendekati sehari klub baru saya kasihkan itu nah ini kan sudah sudah paling atas lah kalau radical itu paling atas teroris paling keren lah paling atas tetapi ketika saya saksikan intoleran intoleransi kasus kemudian mendekati pilpres yang kemarin itu saya sampai gedek-gedek gitu kok seperti itu kan gitu nah apakah ini ini yang harus kita luruskan masalah intoleransi dalam islam ini adalah ajaran islam toleransi itu ajaran islam berarti kebalikannya kalau intoleransi berarti bukan ajaran islam toleransi adalah bagian daripada akhlak islam kemudian yang kedua kebenekaan atau keberagaman ini sunatullah hukum alam tidak bisa kita tolak dan tidak bisa kita tentang makanya pasti ada walaupun keberagaman ini masalah agama rasuku dan lain sebagainya tetap akan ada kalau kita menentang berarti kita menentang sunatullah saya kembali ke pertanyaan apakah ada hubungannya antara intoleransi dengan ini secara langsung atau tidak langsung dengan radikalisme atau terorisme jadi begini tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kami melakukan aksi itu tidak ada hubungannya dengan intoleransi itu tetapi begini kalau berarti kalau kan begini kalau masalah radikalisme tentunya teroris ini yang paling tinggi tinggi yang intoleransi anti keberagaman itu masih di dibawanya tetapi tetapi kalau selama ini apa yang terjadi yang kami lakukan itu tidak ada hubungannya dengan intoleransi karena kami menerima kami sebagai teroris itu menerima ada toleransi tadi sudah saya sampaikan kalau saya ini tidak menerima atau kami tidak menerima adanya keberagaman tentunya banyak sekali yang sudah kita bom dan kita bunuh kalau standarnya mas alam untuk mengukur intoleransi itu kan jengan mau gak anak anda kalau misalnya kepala sekolahnya itu katolik misalnya mau gak menyekolahkan anak disitu kenapa kok seperti itu nah itu ukuran intoleransi mas alam ya enggak gak seperti itu kalau menurut saya ngapain saya kok menyekolahkan ke sekolah yang kan gitu tetapi kalau misalkan ya misalkan ini saya harus menyekolahkan anak ke SD negeri ke situ dulu terus kebetulan kepalanya ini apa kepalanya ini non muslim ya tetap saya sekolahkan clear mas alam itu makanya takkan tadi saya sudah sampaikan saya lihat intoleransi di negara kita ini kan gitu oh saya ini teroris kok melihat intoleransi sama anti keberagaman saya kaget ini yang harus kita luruskan bersama-sama kan gitu terutama NO saya akui jadi istilahnya saya terbantu benar deradikalisasi yang dilakukan oleh NO mudah-mudahan diikuti oleh organisasi dan kelompok-kelompok yang lain terima kasih saya langsung ke mas alam mumpung masih fresh ngomongin silahkan mas ya saya kira sebenarnya dengan jelas ya mungkin pandangan mengenai intoleransi yang disampaikan oleh mas Ali Imron belum cukup jelas saya ingin mengatakan bahwa intoleransi itu apa yang di dalam kasusnya mas Ali Imron itu jelas menunjukkan ada kelompok-kelompok yang tidak disukai yaitu Barat karena itu membenci Barat itu sebenarnya bagian dari intoleransi karena ada kelompok yang tidak disukai lalu ada musuh dan karena itulah dia mas Ali Imron mau melakukan sesuatu yang dianggap benar dan ingin merespon musuhnya itu satu ya yang kedua tadi mas Rojali itu juga seolah-olah saya kira ingin mengatakan bahwa toleransi itu berarti adalah satu pandangan atau satu sikap yang seolah-olah mengandaikan bahwa kita harus setuju bahwa kita harus sama sementara kalau kita mau agak konsen dalam kajian toleransi justru toleransi itu adalah di uji bahwa kita tidak selalu harus sama jadi bukan berarti saya tidak mau menyekolahkan anak saya ke katolik saya dianggap tidak toleran bukan itu tapi kita menghargai hak dasar orang orang lain dan kita tidak perlu sama tapi karena kita tidak setuju lalu saya menghargai hak dasar dia untuk bicara hal yang sama jadi itu itu saya kira kekeliruan yang sering banyak saya lihat bahwa seolah-olah toleransi itu adalah permisifisme semua harus sama padahal enggak karena toleransi itu terjadi karena kita enggak setuju misalnya gini tadi mas Alimu mengatakan ya saya enggak setuju anak saya di apa disekolahkan di katolik tapi saya menghargai bahwa sekolah tersebut berdiri untuk kemudian mengajarkan anak-anak yang lain jadi sejauh tidak tidak kemudian ditolak hak-hak mereka kemudian dibenci didiskriminasi itulah toleransi jadi itu yang saya mau katakan supaya kita agak mengerti dengan jelas bahwa toleransi bukan permisifisme tapi toleransi justru dibangun karena kita berbeda nah tetapi toleransi juga bertahap-tahap jadi ada yang toleransi yang sangat pasif tapi dengan berikutnya perkembangan berikutnya menjadi sangat lebih apa lebih dalam misalnya contohnya saya lah atau kita semua di mungkin di NU ini ya kita itu sekolah di madrasa dan mungkin sejak kecil itu kita mengalami masalah-masalah ketidaksukaan atau prejudice kepada Kristen kita biasa mengatakan walantardo angkal yahud dan blablabla hatta tatebya milatun seolah-olah kita mengatakan bahwa Kristen itu musuh kita dan karena itu kita membenci mereka dan kadang-kadang mengatakan bullying anda kavi itu bagian dari intoleransi tapi belakangan kita kemudian belajar berinteraksi lalu kemudian mulai mencoba mengerti bahwa tindakan semacam itu adalah tindakan yang kurang toleran dalam pengertian yang minimal jadi maksud saya nah karena itulah saya merasa bahwa jangan-jangan ya kalau tadi Mas Alimron mengatakan toleransi adalah sunatullah maka intoleransi dalam pengertian yang minimal ini itu adalah juga bagian dari sunatullah jadi orang gak suka membenci orang lain jangan-jangan sunatullah nah sekarang 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 masalahnya kemudian dia setuju keberagaman yang sunatullah jadi kenapa karena coba kita lihat ya negara-negara sekarang ini ya hampir sebagian mengalami masalah-masalah intoleransi bahkan negara-negara tadi yang disebut oleh Kiai Mas Duki Baidowi sebagai kampiun jadi saya kemudian berpikir jangan-jangan kita tidak bisa menolak situasi semacam ini dalam kasus toleransi yang minimal tadi nah sekarang tugas kita adalah bagaimana menjadikan ini sebagai satu cara untuk kita menjadi lebih terbuka nah poin kita adalah jangan sampai tindakan-tindakan intoleransi ini justru meledak menjadi tindakan-tindakan kekerasan karena intoleransi itu tidak selalu dengan cara-cara kekerasan bahkan dengan cara yang sangat yang legal contohnya apa saya tidak setuju dengan Rojali karena Kristen ya atau kemudian mendirikan gereja saya akan menolak dengan alasan apa PBM peraturan bersama menteri yang mengatakan bahwa gereja itu itu cara-cara yang sangat legal dan itulah bentuk dari umumnya intoleransi jadi ini ini nanti akan membedakan dengan radikalisme termasuk tadi yang disebut oleh Mas Alimor terakhir sebelum di saya kira kita harus juga sadar bahwa kelompok-kelompok intoleransi dan radikalisme termasuk terorisme itu harus kita pandang sebagai kelompok-kelompok yang tidak seragam dan karena itulah kajian-kajian kita terhadap keragaman-keragaman ini harus terus kita gali tadi Mas Alimor dengan jelas mengatakan ada dua kelompok besar ada JI dan kemudian begitu pun dengan kelompok-kelompok intoleran jadi manakala kita memahami situasinya sama maka menurut saya pada saat waktu yang sangat dekat kita akan gagal menyelami dan mengatasi masalah intoleransi dan radikalisme saya kira itu terima kasih sebelum pindah Mas Alam ini kan Mas Alam ini Mas apa namanya sedang memakari public policy dan terlibat dalam perencanaan apa ya penanganan radikalisme dari atas ke bawah dari mulai RPJMN itu masih ada studi yang kemarin sempat kita diskusi bisa diceritakan gak Mas perkembangannya kira-kira perencanaan perencanaan ke depan apa yang akan berbeda dengan yang sebelumnya saya kira Indonesia ini kan sudah memiliki peraturan pemerintah nomor 7 ya tahun 2019 mengenai pencegahan terorisme dan perlindungan aparat itu adalah sebetulnya turunan dari undang-undang terorisme yang memandatkan bahwa kita memerlukan peraturan turunan untuk melakukan pencegahan terorisme nah di dalam pasal-pasal mengenai pencegahan itu sebenarnya sudah cukup jelas sebagiannya ya ada yang sebut dengan kontra-radikalisme tetapi memang ada beberapa hal yang masih apa itu tidak cukup jelas misalnya perbedaan antara kontra-radikalisasi dan kontra-propaganda jadi itu beberapa aktus agak nah ini yang perlu dikaji tetapi secara prinsip sebetulnya PP pencegahan ini itu berusaha untuk mencegah agar orang tidak terlibat di dalam kasus radikalisme teroris dan yang kedua kalau dia sudah mengalami lalu apa yang harus kita lakukan nah karena itu di dalam PP itu ada beberapa pendekatan yaitu diantaranya adalah reedukasi yaitu melakukan pendidikan-pendidikan terhadap para pelaku atau yang dianggap terpapar dan yang kedua adalah kemudian sebut dengan reintegrasi ke dalam masyarakat nah hanya saya sedikit ingin menekankan mengenai jangan sampai kita memiliki pandangan yang menyamakan antara intoleransi dengan radikalisme sebab kalau tidak ini agak berbahaya jadi belum tentu ya orang yang mengkritik katakanlah Jokowi atau siapapun dengan cara-cara yang keras atau dengan legitimasi agama itu adalah kelompok yang radikal itu belum tentu bisa saja mereka adalah kelompok-kelompok yang terpapar dari praktek politisasi kebencian atau yang sebut dengan dalam bahasa yang sebut dengan head spin pelintiran jadi penangannya harus berbeda-beda jadi jangan seperti penangan kita di puskes mas kita ini jadi segala penyakit dikasih parasetamol ya kan padahal gejalannya akan dan saya percaya bahwa orang menjadi intoleran dan orang menjadi radikal bahkan melakukan tindakan terorisme itu memiliki cerita yang berbeda-beda tetapi memiliki persamaan-persamaan misalnya penggunaan kekerasan tapi caranya itu misalnya contoh kasus ceritanya apa itu siapa yang Malaysia apa yang dari Malaysia mas Ali bukan yang sekarang yang program di radicalisasi Pak Nasirabas Pak Nasirabas itu dia cerita ya bahwa sebetulnya sederhana katanya dia mau ikut terlibat di Afghanistan yaitu pengen naik pesawat aja dia gak tau belum pernah naik pesawat waktu itu karena masih kecil dan mungkin ekonomi juga itu lalu dia mengatakan bahwa itu salah satu pengalaman atau motif untuk pergi ke Afghanistan dan saya kira Mas Ali Imran punya cerita lain jadi karena itulah kajian kita riset kita wawancara kita terhadap kelompok-kelompok ini itu harus beragam dan tekun untuk melihat keragaman ini kalau enggak menurut saya kita akan keliru dan seolah-olah jalan menuju menuju kesannya itu akan sama saya kira itu Mas oke terima kasih saya mau membuktikan tadi apakah kalau Mas Ali Imran ini yang dapat dipercaya satu-satunya oke cerita tentang apa namanya tentang bagaimana terorisme menyebar di dalam sel penjara itu benar atau bagaimana baik terima kasih memang perlu kita pahami bahwa beberapa kejadian teror yang terjadi di Indonesia awal ada beberapa tersangka teror yang kita tangkap yang berawal dari kasus pidana lain Pak seperti kasus narkoba penipuan penggelapan kasus penipu pembunuhan contoh adalah pelaku bom tamrin pelaku bom tamrin ini dua diantaranya adalah kasus pembunuhan berkumpul di Nusa Kambangan bersama Oman Abdurrahman setelah setelah berapa tahun jadi pengawalnya jadi pembantunya si Oman Abdurrahman Sunakim nah Sunakim ini dan temannya kemudian setelah berapa tahun melakukan bom bunuh diri bom tamrin nah kemudian si ada satu lagi yang di Surabaya kasus narkoba si Hadi Purnomo bersama lima temannya bergabung di LP Porong dilakukan radikalisasi di LP Porong oleh Abdul Hamid pelaku bom McDonald di Makassar nah namun si Hadi Purnomo berhasil kita tangkap sebelum melakukan aksi bom bunuh diri di Polsek Genteng Surabaya kemudian temannya akan melakukan bom bunuh diri di Mall Galaksi di Surabaya nah proses radikalisasi di LP di Lapas ini tidak bisa dipungkiri menjadi tempat yang aman untuk melakukan radikalisasi itu keterangan dari beberapa tersangka yang kita tangkap menyatakan kalau saya ditangkap ini surga bagi saya untuk bisa ketemu dengan ideolognya pentahusiahnya nah disitulah dilakukan radikalisasi dengan kejadian yang kita temukan itu kita sampaikan ke Pak Dirjen Lapas dan beberapa Kalapas di seluruh Indonesia untuk bisa memisahkan jadi BNPT dan kami Polri bersama dengan Dirjen Lapas bersama-sama untuk menyikapi ini bahwa untuk kasus teroris tersangka kasus teroris harus dipisahkan dari narapidana lain dari nabi lain sehingga tidak timbul seperti kasus Hadi Purnomo Sunakim dan beberapa orang yang kasus lain kemudian menjadi teroris sekarang sudah dipisah kemudian kita juga merekomendasikan untuk bisa menambah lapas-lapas di seluruh Indonesia dan lapas yang khusus nabi teror nah itu sudah kita lakukan ada ini gak Pak kita kan sering tahu ada overcrowded di lapas ada kendala atau ya overcrowded itu Pak Menteri Hukum dan HAM sudah menyampaikan ke Bapak Presiden kemudian Bapak Presiden memperintahkan untuk membuat lapas baru khusus nabi teror seperti yang di CKAS kemudian di Nusa Kambangan ada khusus lapas khusus nabi teror kalau dulu di Nusa Kambangan itu kan ada lima lapas ya semuanya bergabung nah kemudian dibangun oleh pemerintah satu lapas yang khusus nabi teror ini untuk meredam mengantisipasi dan mencegah dilakukannya radikalisasi oleh nabi teror dalam kasus lain demikian Alhamdulillah berhasil sangat berhasil sehingga bukan di isolasi tapi dipisahkan dipisahkan dari nabi nabi teror kalau dulu sholat jumat bareng habis sholat jumat dia diskusi diskusi bagaimana caranya melakukan pembunuh diri begitu keluar dia menjadi pelaku pembunuh diri itu yang terjadi mohon maaf mas kami jawab dari pak kohiri tadi ya terkait dengan pemulangan terkait pemulangan warga negara Indonesia yang terlibat ISIS sampai saat ini masih dibahas di kementerian menkopol hukam BNPT Polri dan Kementerian Sosial kemudian Departian Agama berduduk bersama untuk mengambil keputusan dalam penanganan warga negara kita yang terlibat ISIS tidak mudah untuk mengembalikan warga negara kita balik ke Indonesia yang pertama adalah ada disana sekitar 1200 orang yang berada di Suria yang di Suria bukan berarti semua adalah kombatan yang kombatan ada sekitar 600 orang pertanyaan kami pak dari 1200 itu yang 600 ini kombatan yang 600 lagi siapa yang 600 lagi adalah pertama anak-anak yang kedua adalah ibu-ibu anak-anak dan ibu-ibu ini hasil dari siapa hasil dari propaganda propaganda tadi pak yang di media sosial sehingga terhasut dengan iming-iming disana digaji disana kesejahteraan dijamin kemudian disana itu negara yang benar ini negara kafir berangkatlah mereka nah kemudian disana bukan berarti dipenjara oleh pemerintah Suria bukan pak yang disana ada di beberapa tempat yang pertama ada di penjara kemudian di kem kemudian kemudian di pengungsian nah kemudian permasalahan lagi bukan hanya pemerintah Suria yang melakukan pengamanan kepada warga negara itu pak warga negara kita ini yang bergabung dengan yang berangkat ke Suria disana itu dikuasai ada oleh pemerintah Suria kemudian ada kem yang dikuasai oleh kurdi kemudian ada yang dikuasai oleh pemberontak pengungsi tapi dikuasai oleh pemberontak nah ini menjadi problem pemerintah kalau mau ngambil mau ngambil lewat siapa nah sampai saat ini masih dibahas selama belum ada keputusan dari pemerintah ya kita lebih baik tenang saja pak toh tidak ada permintaan dari pemerintah Suria untuk ambil jadi kita tidak usah repot ya itu pak menurut pendapat kami itu dan pemerintah kita sangat mempertimbangkan untuk keputusan yang terbaik diingat bahwa ada kurang lebih 14 negara yang menolak warga negaranya untuk kembali ke negara asal namun anak-anaknya dipulangkan oleh pemerintah asal contoh Inggris Rusia Perancis pernyataan dari beberapa pemimpin negara-negara lain menolak namun untuk anak-anak dilakukan deradikalisasi dan dilakukan pengambilan nah itu menjadi pertimbangan juga dari faktor kemanusiaan dan faktor-faktor lain karena secara psikologis anak-anak umur 5 tahun anak-anak umur 4 tahun yang terlantar di sana ibunya siapa kemudian bapaknya siapa ada juga bapaknya dari negara lain tidak sehingga gampang untuk bisa memulangkan karena beberapa faktor tadi Pak bukan pemerintah suriah yang yang hanya yang menguasai teritorial itu tapi ada beberapa kelompok-kelompok misalnya kelompok kurdi kelompok pemberontak kemudian beberapa kelompok banyak faksi Pak yang melakukan penguasaan wilayah dan warga negara yang ada di suriah demikian Pak mungkin kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Khoiri mengenai dikatanya napi teroris akan dimasukkan di BUMN mungkin nanti akan saya laporkan Pak ke Pak kepala BNPT supaya dari NU aja karena saya pun gak berani gak berani gak berani tanya lebih baik kami rekomendasikan ke Pak kepala BNPT itu Pak kami kalau nanti menghadap itu Pak ini ditonton insyaallah Pak Soehardi habis oke saya ingin mengucapkan terima kasih sama teman-teman yang mengikuti diskusi ini dari laman Youtube kami ada sekitar 45 yang sedang aktif ada kita menyaring beberapa pertanyaan disitu nah ini ada salah satu yang menarik untuk Gus Naji juga ini saya mau tanya apakah kelompok-kelompok yang apa namanya ormas-ormas yang menggebu-gebu ingin khilafah berdiri dan anti negara yang berlandaskan Pancasila berpeluang menjadi teroris atau ya dia pertanyaan berpeluang menjadi teroris saya cuman membaca ini silahkan mas dari analisanya apa namanya yang menginginkan negara khilafah atau daulah islamnya ini gak mesti teroris tapi semua teroris pasti menginginkan itu karena tadi berangkatnya bahwa negara ini adalah negara kafir darul kufer dan mereka melakukan takfirul hukam melakukan pengkafiran terhadap pemerintah dan pengkafiran terhadap masyarakat nah sebenarnya yang perlu dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat ini adalah langkah-langkah pencegahannya itu kalau menurut saya biar nanti kalau yang pelaku teror biar ditindak sama Pak Ibnu tapi persoalannya sekarang pemerintah ini kan belum punya perangkat hukum untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap penyebaran ideologi-ideologi yang menjadi embryo radikalisme atau terorisme jadi provokator itu masih bisa bebas ceramah di masjid-masjid di perkantoran-perkantoran ini tidak pernah ada tindakan apa-apa karena memang tidak ada perangkat hukumnya untuk menindak mereka dan ini yang menjadi kegeraman masyarakat apalagi warga NU kita sudah geram sekali melihat orang-orang yang setiap hari melakukan provokasi seperti misalnya waktu V3M itu melakukan survei terhadap 100 masjid BUMN di Jakarta dan menemukan bahwa 41 itu sudah terpapar itu dasarnya kan materi khutbah buletin jadwal pengajian ternyata isinya apa itu surveinya dilakukan tahun 2016 ternyata materi-materi pengajian di sana apa materinya adalah ajakan jihad ke suriah nah ini jadi kita jangan hanya fokus kepada orang yang sudah berangkat ke sana jadi ISIS kita juga harus lihat itu provokator-provokatornya masih bebas hidup berkeliaran disini itu menurut Anda apa ya preventnya sejauh apa bisa di di apa namanya kalau range-nya range-nya misalnya ini kan kalau masih ada yang disitu kan ada diskursus juga ada perdebatan juga sejauh mana negara itu melakukan pembatasan terhadap apa yang disebut dengan preventing violent extremism apakah itu nanti gesekannya terhadap kebebasan berekspresi atau kebebasan berpendapat menafsirkan ayat agama kalau Anda pribadi beropini tentu kan kebebasan ini kan ada batasan-batasannya karena kebebasan kita ini harus dalam koridor tidak mengganggu kebebasan orang lain itu kan seperti itu tidak mengganggu stabilitas negara ada hal-hal yang tidak boleh diusik soal empat pilar misalnya ini gak boleh diganggu gugat lagi nah hal-hal yang membahayakan negara ini pemerintah harus tegas pemerintah harus tegas persoalan radikalisme itu dimanapun di seluruh dunia tumbuh subur ketika pemerintahnya itu takut dan bersifat pragmatis pragmatis karena selalu radikalisme itu pertemuan antara ideologi dengan kepentingan politik dari mulai munculnya aliran wahabi di Saudi itu perkawinan ideologi dengan politik dulu ikhwanul muslimin di Mesir sudah hampir habis oleh Jamal Abdul Nasir tetapi di eranya Sadat ketika Sadat baru mulai naik menjadi presiden di Mesir dan butuh legitimasi politik dia merangkul kembali dan akhirnya dia sendiri yang menjadi korban dia dibunuh oleh Tanzim Sirinya ikhwanul muslimin begitu pula di banyak negara 10 tahun yang lalu tahun 2004 sampai tahun 2014 pemerintah punya prinsip apa namanya thousand friends zero enemy cari aman sekali ini sehingga kelompok-kelompok radikal juga diberi kekuasaan di beberapa kementerian yang sampai sekarang membersihkannya sangat sulit itu nah ini kalau pemerintahan yang sekarang melakukan kesalahan yang sama menurut anda melakukan kesalahan yang sama saya kira demikian ini bagian dari kritik kepada pemerintah kita mencari hal yang terbaik kepada pemerintah ini juga pemerintah saat ini nyatanya sedang melakukan itu pemerintah tidak pernah tegas soal penanganan radikalisme soal penanganan intoleransi ini jangan kita jangan mengulang kesalahan pemerintah suriah waktu saya disana dulu karena apa pemerintah suriah dulu itu mindsetnya terhadap suatu ancaman negara itu ketika sudah mengangkat senjata baru dianggap ancaman tidak menganggap bahwa yang lo justru lebih berbahaya itu adalah ideologi itu penyebaran ideologi itu sangat berbahaya karena itu karena faktor ideologi ini jadi negara itu runtuhnya begitu cepat karena ideologinya sudah ada ketika momentumnya ada maka terjadilah itu sebenarnya kita juga bisa mengalami itu dengan sangat mudah 2016-2017 itu seandainya ada momentum yang punya ledakan tinggi yang bisa digunakan isu untuk menyerang pemerintah chaos negara kita ini karena dulu di Suriah itu awalnya demo ada penembakan ada pemboman di tengah-tengah masa itu menjadi chaos jadi persoalannya disitu jadi menurut saya ini jangan sampai pemerintah juga melakukan kesalahan yang sama soal pragmatisme politik karena tidak mau resiko main aman tidak mau hadapan dengan mereka ini kita lebih baik mengutip prinsipnya Banser lah yang Banser tidak pernah membebarkan pengajian tapi Banser membebarkan intoleransi dengan prinsip kata anak-anak Banser itu saya dengar prinsipnya mending kita bubarkan mereka sekarang daripada menunggu mereka membebarkan NKRI nah terus kemudian ini yang harus dilakukan oleh masyarakat juga adalah politisasi agama karena terbukti bahwa politisasi agama itu sampai sekarang masih efektif dengan biaya yang sangat murah ada persoalan kemiskinan dikutip ayat ada persoalan korupsi dikutip ayat ada banjir dikutip ayat akhirnya gak pernah selesai ngeles terus model ayat kan gampang orang ayat apapun bisa dipakai entah hujan itu rahmat air matanya malaikat atau apalah ini kan bentuk-bentuk politisasi agama ini kayak zaman dulu tahun lima puluhan orang menyerang golkar dengan walatak robah hadis saja roh jangan dekati pohon ini pohon beringin yang satu yang P3 membela mengutip ayat wabin najmi humyah tadun kepada bintang mereka mencari petunjuk waktu itu P3 lambangnya masih bintang yang PDI gak mau kalah saya ini satu-satunya partai simbolnya jadikan nama surat ya Al-Quran surat Al-Baqarah ini bentuk politisasi agama yang di kalangan masyarakat kita itu masih efektif itu biayanya murah tapi bahayanya luar biasa dan bagaimana itu sangat merusak otak akal sehat kita bagaimana ketika banjir kutip ayat ada apa-apa kemiskinan kutip ayat seperti itu jadi barangkali itu gini memang dalam kasus radikalisme atau intoleransi atau terorisme sebenarnya yang perlu kita letakkan pertama-tama adalah pada kacamata dimana kita melihat pertama apakah kita melihat dalam konteks negara sebagai kesepakatan berbangsa dan bernegara yang dijamin dalam undang-undang dasar atau yang kedua adalah sebagai warga masyarakat yang memiliki pemahaman yang berbeda-beda bahkan mungkin pemahaman yang tidak disukai oleh kelompok yang lain nah problem intoleransi itu sebetulnya dia dapat ditangani oleh negara manakala dia bertentangan dengan undang-undang dasar dan peraturan yang ada jadi kalau misalnya ya undang-undang dasar mengatakan tidak boleh ada diskriminasi lalu kita melakukan diskriminasi yaitu negara harus turun tangan tapi kalau tidak negara tidak bisa turun tangan yang bisa dilakukan apa yang bisa dilakukan adalah bagaimana kelompok-kelompok moderat itu berusaha melakukan kompetisi atau berjuang bersama untuk mengatakan bahwa gagasan itu tidak ideal jadi tidak kemudian meminta negara untuk melarang pikiran-pikiran yang sebetulnya itu bagian dari ekspresi mereka kecuali melakukan advokasi atau dukungan terhadap kekerasan head speech nah negara bisa masuk nah dalam konteks ini dalam konteks pendekatan negara eksklusifisme itu bagian dari hak warga negara apapun bentuknya nah ya hak ya tapi dalam konteks sebagai negara atau komunitas yang terbuka yang mendukung toleransi maka eksklusifisme ini sebetulnya bisa dikembangkan menjadi lebih terbuka lebih toleran dan itu tugasnya warga negara tentu saja jadi itu poin yang ingin saya kata karena ada perdebatan apakah eksklusifisme itu masalah atau tidak nah bagi sebagian pengatakan itu bukan masalah yang menjadi masalah adalah ketika ada politisasi terhadap eksklusifisme agama identitas apapun nah karena itulah cara kita merespon adalah menyasar politisasi sebetulnya di tahap yang awal baru kemudian komunitas menyasar bagaimana mengembangkan toleran nah itulah yang sekarang sedang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama untuk menjadikan warga komunitasnya menjadi orang-orang yang sangat terbuka mencintai Pancasila itu dasar atau wewenang dari atau hak atau peran dari apa namanya warga negara jadi saya ingin mengatakan di dalam konteks itu bahwa apakah eksklusif bermasalah dari sisi iya tapi wewenangnya adalah kita itu urusan warga negara kita harus terus tadi ada deradikalisasi ada pengajian yang mengembangkan sikap-sikap yang terbuka dan seterusnya saya mau terakhir nanya ke mas Alam sejauh mana menurut mas Alam negara bisa melakukan preventing terhadap gerakan radikalisme sebenarnya dalam undang-undang dasar itu jelas ya kalau kita baca pasal 28J itu dikatakan bahwa kebebasan warga negara dalam melaksanakan hak kasih manusia dapat dibatasi pertama kalau dia mengganggu hak dasar hak dasar orang lain contoh kalau hak dasar orang adalah tidak boleh mendapat kekerasan atau tidak boleh membunuh orang lain maka orang yang mengancam membunuh harus dibatasi oleh negara mengancam ya mengancam bisa membunuh itu sudah bisa dibatasi karena itu hak dasar yang kedua mana kala dia mengganggu keamanan nasional mengapa terorisme itu dapat dibatasi ya karena dia mengancam keamanan nasional dua yang ketiga mana kala dia bertentangan dengan norma budaya dan dalam hal ini agama ya ada juga agama contohnya begini kalau ada orang yang mengatakan bahwa telanjang itu adalah hak dia di dalam berpikir sebenarnya negara tidak dapat mengatasi pikirannya tapi ketika dia membuktikannya misalnya di jalan terbuka bersama-sama sementara ketelanjangan adalah sesuatu yang melanggar norma umum maka negara dapat membatasi kenapa? karena dia melanggar norma itu poin kalau enggak ya negara tidak masuk dan itu artinya hanya berada pada wilayah dimana warga negara harus melakukan itu itulah pesan kusur yaudah kalau anda berbeda ya berdebat kecuali sudah mengancam nah itu negara urus gitu mungkin ada jawaban untuk mas silahkan menyangkut teroris tadi sebagai mantan harus yang nyawa jadi begini tadi kan belum saya singgung latar belakang teroris itu penting iya penting jadi latar belakang kami kami itu kan yang ngawali aksi teror di Indonesia kami ini adalah penerus penerus negara Islam Indonesia NII yang dulu diproklamirkan oleh Kartos Wiryo tahun 1949 saya kami ini pelaku bombali itu generasi keempat nah jadi begini apakah pemikiran itu eklusif atau dan lain sebagainya itu menurut saya itu nanti malah membingungkan karena pemikiran eklusif itu apa yang terpenting itu bahwa ini nah kemudian akhirnya meskipun tidak sebagai penerus daripada NII akhirnya terbawa oleh kami terbawa oleh kami perpecahan antara kelompok yang afiliasinya ke Al-Qaeda dengan ISIS itu kan baru saja ketika Jihad Irak sama Suri Suria itu nah ada pun masalah ideologi sama sebetulnya ada dua prinsip yang dimiliki oleh teroris satu negara Islam dua adalah melaksanakan Jihad vi sabi lila itu saja jadi meskipun meskipun sekarang ini Indonesia NKRI ini makmur semakmur-makmurnya lebih daripada Singapura tetap saja akan ada teroris karena yang diinginkan itu bukan masalah makmurnya tapi yang diinginkan negara eh Islam dan keinginan untuk bisa melaksanakan Jihad vi sabi lila nah warga NU tidak usah resah karena sampai sekarang ini menurut saya dan yang saya ikuti tidak ada orang NU itu yang terlibat bersama kami tidak ada itu apa tuh perbedaannya perbedaannya begini saya ini Madrasaib tidak ianya di Gupi Gupi itu adalah milik Gulkar gabungan usaha apa istilahnya pembaruan pendidikan Islam tapi begitu saya kelas 5 akhirnya dijadikan lah Ma'arif jadi saya itu sekolah di Ma'arif kelas 6 ya Ma'arif tidak ada ajaran dari Gupi apalagi dari Ma'arif yang mengarah ke radikal ingat bahwa cerita saya itu saya kelas 5 itu sudah kelas 5 SD bidaiya itu sudah menurunkan lambang negara Garuda itu dari mana ajarannya dari kakak saya mau kelas yang dieksekusi itu pimpinan pembali pada waktu itu mau kelas sekolah di pondok pesantin Al-Mu'min Ruki Solo pondoknya Ustadz Abu Bakar begitu mau kelas liburan saya itu masih kecil sudah diajari bahwa Pancasila ini Tauhut pada waktu itu presidennya kan Suwarto Suwarto Tauhut polisi Tauhut tentara Tauhut jadi apa label itu sudah saya dengarkan sejak kecil lah Bapak Almarhum itu kan carik Sekdes waktu itu namanya carik ya harus ada foto wakil presiden presiden plus Pancasila saya turunkan itu karena diajari oleh Mukhlas itu kelas 5 SD saya sudah radikal kan gitu nah sekarang ini tugas kita kan sudah ngerti itu jadi bawa di situ tidak tidak jauh yang akhirnya ISIS pun dari sana itu jadi dari pendidikan yang sejak dini ada pun nanti misalkan dalam perjalanan ada yang dicomot itu orang yang diantaranya sekarang arnasan yang bom di mobil itu orang malimping ini dia pernah jadi preman pernah kasus curanmor kemudian dia ingin tobat kalau tobat ini ketemu orang NO atau orang Muhammad dia mesti dinasihati kamu harus memperbaiki sholat kamu kalau nanti punya duit umroh kan begitu ini kalau normal ketemu ustaz yang gak normal wuduh dosamu ini banyak gak bisa dihilangkan kecuali kamu berada di medan jihad dan mati sah sah ya kan gitu nah jadi sekali lagi bahwa pendidikan pendidikan yang akhirnya mengarah ke terorisme kita membahas terorisme karena nanti sering saya katakan bahwa radikal itu ada dua yang benar-benar radikal yaitu teroris terus yang setengah radikal setengah radikal ini siapa setengah radikal ini katanya masih mau Pancasila masih mau NKRI tetapi menggerogoti Pancasila dan NKRI mau juga duitnya pemerintah mau juga duitnya negara kalau yang radikal teroris nggak mau duit itu nggak mau jangan kalau masalah itu ini ada pegawai negeri yang infaks sedekah kita nggak kita terima karena menurut kami bahwa gaji pegawai negeri adalah minima subat kalau nggak karam itu kami makanya ini nomor satu radikal adalah teroris ada setengah radikal nah tadi kan pertanyaannya menjawab apakah mungkin yang setengah radikal ini bisa jadi radikal atau teroris sudah sering saya coba saya ajak nggak berani mereka karena apa karena apa karena mereka nggak mau resiko itu kenapa sekarang masalah duit ketika kami mempersiapkan bom di Bali itu duit sepeser pun nggak dikasih nggak dikasih ini jadi yang memberi duit kita kalau mau makan itu bagian akomodasi Amroji sama Idris kita kosong nggak dikasih apa-apa begitu evaluasi bom Bali plus pesta karena hafla karena kita berhasil meledakkan di Bali di Solo di tempat kontrakannya Abdul Martin begitu selesai kami dikasih uang 500 ribu 500 ribu 500 ribu 500 ribu untuk mengantisipasi kalau ada apa ada apa-apa 500 ribu dari Lamongan kabur sampai mana jadi itu itu masalah dunia untuk radikal teroris nggak ada makanya yang setengah radikal sering saya ajak jangan nanggung jadi radikal ayo gabung dengan kami oh kalau kalau mau gitu rame sudah itu nah seperti itu jadi jadi itu mas tugas kita tugas kita ini bagaimana sejak dini ini kita kinta hati antisipasi supaya pemahaman-pemahaman radikal ini tidak sampai ke apa istilahnya masyarakat kita atau generasi kita terakhir buat jenengan ini tadi sempat disinggung adanya hubungan antara terorisme dengan iklim politik itu benar nggak ada misalnya ketika politik berkembang terus radikalisme nah begini jadi begini kalau orang normal kalau orang normal itu yang didambakan kedamaian tapi kalau teroris yang didambakan adalah kerusuhan karena dengan adanya kerusuhan itu kemungkinan akan adanya jabah atau front jihad atau medan peperang oleh karena itu saya kasih contoh ketika demo 212 mayoritas tokoh alumni Afganistan itu sudah ada di Jakarta itu untuk apa untuk menunggu keos jadi kalau sampai waktu itu waktu itu para pendemo yang nggak sabar terus konset sama polisi atau TNI tepuk tangan ini terorisme karena ada medan jadi itu yang dimanfaatkan oleh mereka jadi untuk supaya ada ini keos kalau untuk terjun ke politik nggak ada sampai sekarang teroris nggak ada yang terjun ke dunia politik tapi ngompor-ngompori supaya nanti terbentuk bukan negara Islam dulu tapi keos ini juga harus kita sabar oleh karena itu begitu saya ditangkap pertama kali saya sudah sampaikan ke Mabes Poli waktu itu yang nangkap saya jangan sampai terjadi peristiwa ambon sama pusu ini yang harus kita antisipasi perusuhan yang bernuansa sara inilah yang menyebabkan teroris ini tepuk tangan dalam artian bahwa disitu ada medan jihad makanya jangan sampai mohon kita bersabar lintas agama ayo kita bersabar jangan sampai ada kerusuhan yang seperti itu nah ini harus ditokoi oleh NO karena NO itu sudah dekat dengan semua agama agama busnaji mungkin sebelum terakhir sebelum diakhiri forumnya apa yang ingin disampaikan sebagai kata penutup oke terima kasih di suriah merajalelanya intoleransi radikalisme dan teroris yang berkembang di suriah menjelma menjadi bencana kemanusiaan nah bencana kemanusiaan yang terjadi di suriah jangan sampai menimpa negara kita kita harus mencegah intoleransi radikalisme dan teroris itu sejak dini mulai dari sekarang nah NO dengan seluruh lapisan masyarakat harus membahu bahu-bahu menjaga intoleransi radikalisme dan teroris ini mungkin itu pernyataan dari saya terima kasih mungkin menguatkan saja saya pernah menulis bahwa apa namanya ada syrianisasi saya juga pernah bikin gerakan jangan suriahkan Indonesia karena yang terjadi di suriah itu sangat mengerikan mas dari negara yang dulunya damai yang aman religius makmur menjadi negara yang babak belur seperti sekarang ya dan perang di sana sangat berkepanjangan penderitaannya luar biasa sudah hampir 10 tahun perang tidak berkesudahan karena ketika suatu fitnah itu sudah muncul maka akan sulit kita menghentikannya dan sekarang suriah ini sudah mulai menyadari kesalahan-kesalahannya di masa lalu termasuk presidennya bikin pernyataan mengingatkan beberapa negara terkait persoalan intoleransi karena apa suriah itu krisisnya juga berawal dari intoleransi tidak serta-merta tiba-tiba ada orang ngangkat senjata ISIS datang muncul itu enggak tapi permulaannya adalah beberapa warga negara suriah bekerja di Arab Saudi kemudian pulang dari Arab Saudi membawa ideologi-ideologi itu yang kemudian ada orang maulid di suriah itu kebetulan islamnya hampir sama dengan Indonesia Islam Sufi toriqoh itu berkembang dengan pesat dengan subur di sana mau cari toriqoh apa di suriah mesti ada naqsabandiyah syadilyah rifaiyah maulawiyah semuanya mesti ada di sana nah orang-orang yang pulang inilah yang membawa ideologi-ideologi intoleran yang pertama kali memunculkan apa namanya gejala-gejala misalnya pernah waktu itu ada orang maulid pulangnya dilempari batu seterusnya nah kenapa harus kita antisipasi yang ini karena apa karena bapak ibu sekalian perlu ketahui yang berjihad sebenarnya bukan berjihad berjahat mungkin ya bahasanya mojok dot com itu kan bukan jihad tapi jahat yang berjahat ke suriah ini mayoritas itu kan bukan warga negara asli suriah yang jumlahnya lebih dari 70 ribu itu mayoritas bukan orang suriah sendiri dari indonesia aja hampir 2 ribu hampir 2 ribu orang warga negara indonesia kesana dari uigur cina itu 20 ribu yang tergabung dalam etim East Turkmenistan Islamic Movement itu etim itu 20 ribu itu orang asing semua yang masuk ke suriah nah pertanyaannya kenapa mereka bisa sampai masuk ke suriah jawabannya adalah ya karena memang di dalam rumah itu di dalam negeri suriah ada yang membukakan pintunya itu nah yang menjadi sel-sel tidur di negara itu ketika tadi yang dikatakan Pak Mas Alimron terjadi chaos kemudian dengan chaos itu dinyatakan sebagai medan jihad maka teroris-teroris dari banyak negara akan datang seperti itu jadi nah sudah 10 tahun lebih suriah sudah lelah berperang itu dan sedangkan kita itu baru hampir memulai ketika negara lain sudah lelah berperang kita malah mau memulai nah ini menurut saya langkah-langkah ini yang mestinya harus diantisipasi oleh pemerintah pemerintah ini harus tegas uang pemerintah ini punya TNI Polri orang-orang yang bersenjata kenapa takut menghadapi mereka itu jangan saya salut dengan beberapa orang termasuk yang samping saya ini memang orangnya sudah enggak banyak pejabat itu karena jabatan-jabatan mereka itu jabatan politik jadi takut mau apa-apa mesti takut ya kan takut dikecam sama DPR takut dikecam sama kelompok tertentu yang lebih vokal NU kan 90 juta tapi suaranya di media sosial kan kecil kalau ada apa-apa belum mampu membackup secara apa namanya secara baik itu pejabat-pejabat itu padahal pejabat itu butuh backup politik makanya harus nah ini malah sekarang pejabat-pejabat kita membuat orang-orang kelompok moderat itu sibuk mengklarifikasi karena blunder-blundernya itu ada yang bilang Pancasila agama musuh Pancasila terus Assalamualaikum harus diganti salam Pancasila terus apa namanya persoalan kemiskinan harus diatasi dengan besanan dengan besanan dengan orang kaya nah ini kita malah jadi sibuk mengklarifikasi karena terus soal isu pemulangan ISIS ya ini menurut saya jadi segenap elemen negara baik itu pemerintah masyarakat harus sinergi karena ketika kita melakukan perjuangan ini ya hakikatnya kita sedang menjaga apa yang sudah diwariskan oleh para ulama kita karena lahirnya NKRI Pancasila ini adalah ijtihad yang sah dari pala ulama-ulama kita sehingga al-ijtihad layung kodu bil-ijtihad ijtihad itu gak bisa dirusak dengan ijtihad yang lain atau bahasanya kayak ma'ruf Indonesia ini darul misak negara kesepakatan dan apa namanya dalam Islam yang namanya kesepakatan itu harus di pegang teguh tidak boleh dirusak jadi ini yang harus dilakukan dan kita harus yakin betul bahwa ketika kita menjaga negara hakikatnya kita sedang menjaga agama kita Indonesia ini negara yang paling islami tidak ada yang lebih islami dari Indonesia saya mengutip perkataannya amin aminul am darul ifta'nya libanon syah amin al-gurdi itu pernah bilang begini boleh saja kiblat peribadatan umat islam itu kemekkah tapi kata beliau kiblat peradaban umat islam hari ini itu adalah Indonesia nah itu perkataannya beliau makanya harus kita jaga islam yang ala para ulama-ulama kita yang diwarisi dari pali-wali Songo hakikatnya ketika kita menjaga negara kita juga sedang menjaga agama karena kalau negara kita keos seperti di Afghanistan atau di Syria mau sholat jumat saja itu harus nunggu pengumuman pemerintah sering libur sholat jumat itu itu kalau hari jumat harus nunggu pengumuman pemerintah pengumuman hari jumat minggu ini diadakan baru sholat jumat nanti minggu depan karena ada ancaman keamanan pengumuman hari jumat minggu ini sholat jumat minggu ini diliburkan itu bisa nyata terjadi jadi betul-betul keamanan itu menjadi dasar kita saya di suriah ketika suriah itu mulai ribut yang dulunya majelis-majelis toreko majelis-majelis pengajian bubar semua dan masjid-masjidnya bahkan dihancurkan bahkan guru saya termasuk salah satu yang menjadi korban guru saya ini Syed Ramadhan Al-Buti dibomnya di dalam masjid ketika sedang ngaji dan itu jamaah yang ribuan orang itu bom ledak jaraknya 6 meter dari mimbar itu apa namanya puluhan orang tergeletak di dalam masjid meninggal di Mesir juga demikian ada orang sedang sholat jumat dibom di dalam ketika khutbah kemudian jamaah yang berhamburan itu ditembaki jadi kita kalau kita ini negara kita gak aman itu kita malah gak bisa beragama saya terakhir terakhir sebagai penutup jangan pernah percaya propaganda kelompok khilafah yang mengatakan kalau negaranya khilafah semua persoalannya teratasi kelaparan solusi khilafah korupsi solusinya khilafah banjir solusinya khilafah corona solusinya khilafah sakit gigi sakit perut kecengklek semuanya solusinya khilafah mati lampu solusinya khilafah semua masalah mungkin gara-gara niru teh botol itu yang apapun makanannya khilafah solusinya iya nah sekarang mereka belum pernah mampu menunjukkan di negara mana menerapkan khilafah terus berhasil yang ada adalah Iraq dan Syria yang mestinya menjadi ibroh kita bersama bahwa dan Libya jangan lupakan Libya Libya suriah ini dulunya negara yang makmur orang kuliah di Libya itu biasiswanya sangat tinggi orang kuliah di suriah kayak saya dulu makmur bisa ngirim ke rumah ke orang tua orang tua malah kita ngirim ke rumah negaranya makmur human development indexnya di atas kita TKI kita yang bekerja di sana jumlahnya puluhan ribu negaranya gak punya hutang itu dulu suriah sebelum perang justru yang ada ketika khilafah itu hari ini dipaksakan untuk berdiri itu yang ada bukan kesejahteraan negara yang dulunya makmur sekarang hancur babak belur seperti itu mungkin itu jadi kita harus jaga negara kita jangan sampai kemudian kita harus kuasai itu ruang-ruang publik kita itu karena kalau gak di TKI tadi seperti dikatakan Pak Mas Duki Sekarang ini apa namanya tergantung siapa yang mengisi ruang wacana itu itu yang akan memenangkan pertarungan itu jadi harus di perbanyak konten-konten di media sosial kita harus aktif berdakwah anak-anak mahasiswa kita yang apa namanya yang NU yang kata Pak Hasim dulu anak-anak santri itu kalau kuliah itu banyak yang apa namanya sudah bosan dengan kesolehannya yang tadinya di pesantren sholat jamaah ketika ke kampus sudah gak pernah sholat nah ini yang harus di kembalikan lagi saya kira perlu revitalisasi dakwah dengan kemasan yang lebih konteksual dengan era yang kita keser sekarang supaya kita tetap bisa mempertahankan tradisi keislaman yang rahmatan lilalamin demikian saya kira oke terima kasih Gus Najih dan para pembicara semuanya tiba kita di penghujung acara kita sudah banyak mendiskusikan tentang intoleransi radikalisme sampai terorisme dan menghadirkan teroris yang konon paling keren mantan teroris yang paling keren VVIP ada banyak sekali yang harus dilakukan dan tidak mungkin negara kita melakukan sendirian pemerintah kita melakukan sendirian butuh partisipasi masyarakat butuh partisipasi semua orang termasuk kita yang ada disini dan teman-teman yang dimanapun anda berada yang sedang menyaksikan youtube channel kami artinya ini adalah perjalanan panjang seperti yang dikatakan Gus Najih Taji untuk mempertahankan negara kita ini bukan hanya tugas mulia tapi ini bagian dari pengamalan agama seutuhnya saya Ahmad Rozali mengakhiri diskusi kali ini tepuk tangan untuk para pembicara kita dan terima kasih kepada para penonton di channel youtube ada 349 yang sedang live mengikuti acara kita terima kasih atas partisipasi dan pertanyaannya saya membawa acara mohon maaf apabila ada salah wallahul muafiq ala komitori wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih